Ikan cupang dengan bahasa latinya beta Dengan jenis yang beragam serta memiliki corak warna yang menarik Dengan pemeliharaan yang mudah cukup dengan air bersih yang diganti minimal 1 kali seminggu Menjadi pilihan utama bagi masyarakat atau pemula yang ingin memelihara ikan hias Tak hanya untuk peliharaan sehari-hari Ikan cupang juga bisa dibawa ke arena kontes ikan untuk menaikkan harga dan pamor ikan Mulia di pengusaha ikan cupang kota mengatakan Bisnis yang telah digeluti semenjak tahun 2000 di masa pandemi COVID-19 ini Permintaan pasar mengalami peningkatan baik itu ikan cupang kontes dan peliharaan Tak hanya permintaan lokal, permintaan ekspor juga meningkat Namun dalam berusaha tidaklah selalu berjalan lancar Karena untuk memenuhi permintaan ekspor Mulia diterkendala dengan adanya pembatasan ekspedisi Di masa pandemi COVID-19 karena adanya pembatasan penerbangan untuk pengiriman Untuk harga setiap ikan cupang yang dijual muliadi Dibanderol bervariasi tergantung jenis dan kualitas ikan Mulai dari harga Rp. 5.000 hingga Rp. 500.000 untuk satu ekor ikan cupang Untuk dijadikan ladang bisnis, ikan cupang sangat menjanjikan Karena budidaya ikan cupang tidak begitu sulit dan tidak membutuhkan lahan yang besar Dengan perawatan yang teratur seperti menjaga kualitas air, kebersihan kolam, pemberian pakan teratur, serta nutrisi yang cukup Dan yang terpenting adalah pemilihan indukan yang tepat dengan kondisi sehat Budidaya yang dilakukan akan menghasilkan anakan cupang yang berkualitas Jadi saya mulai bisnis ya, hitungan bisnisnya itu tahun 2000 Saya baru-baru bisnis cupang dan ternyata pada saat itu ikan cupang lagi booming juga di Indonesia ya Di awal pandemik kemarin itu sepertinya semua usaha dilanda ya Ternyata bisnis ikan cupang ini sangat meningkat sekali Karena hobi yang sekarang orang sedang ada di rumah jadi hobi untuk memiara binatang Dan pilihannya ikan cupang yang paling mudah untuk dipelihara Jadi pada saat pandemik itu ikan cupang lagi naik daun Tetapi untuk saat sekarang ini saya sendiri mengalami bahwa Karena kurangnya penerbangan sehingganya untuk jalur kirim-kirim keluar untuk ekspor pun susah Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohan Nasainius melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!